Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Honor of Hears Nah disini gue bakal bahas buat profesi al-kelasnya Barangkali dari kalian ada yang bingung, kenapa kelasnya tidak ada arser Kenapa tidak ada mage, karena ini sudah menyesuaikan sama tipe kelasnya masing-masing Kayak warrior, terus ada ranger, sama elementalis guys ya Untuk yang warrior ini, bakal ada 2 kelasnya lagi, ataupun 2 profesinya Yaitu berselker sama paladin Untuk yang ranger, bakal ada assassin sama arser Tuh, jadi bakal ada arser ya, kalian tinggal pilih aja ranger kalau kalian suka kelas arser Untuk yang elementalis, itu ada supporter dan ada mage Seperti apa untuk fiturnya? Nanti gue bakal bahas tengah aja disini Dan juga gue bakal bahas satu lagi guys, ternyata ini gameplay NFT Pas gue coba cek untuk semua fitur yang ada disini dari segi gameplaynya Ternyata ini ada NFT-nya Ya walaupun gue udah pernah mainin gameplay yang tipe NFT kayak gini ya Ada berapa game ya, gue gak lupa guys ya Seinget gue sih ada 3 game yang udah pernah gue mainin Ya itu cukup lama juga Dan banyak juga yang mainin juga ya Nah fiturnya itu seperti apa? Namanya adalah tempat crafting coin Kalian masuk aja disini ya, ini dia Jadi kalau kalian tukar untuk item yang namanya adalah mitril Bakal bisa dapetin coin honko-nya Ataupun coin NFT-nya Tapi minimal ini kalian harus download dulu sama aplikasi yang namanya adalah wallet ya Untuk aplikasi wallet-nya, gue udah coba cek Itu ratingnya agak turun Itu sekitaran 2,6 ya untuk bintangnya Soalnya gue gak pernah coba kayak gini guys Untuk gameplay yang tipenya NFT ya Walaupun ada kayak semacam coin NFT-nya Bisa ditukar menjadi duit Itu gue gak pernah sama sekali coba guys ya Barangkali ini menyesuaikan sama akun gameplay yang gue pakai Takutnya kenapa-napa guys ya Tapi barangkali dari kalian yang udah pernah nyoba Untuk yang coin NFT-nya Di gameplay yang satu ini Kalian tinggal komen aja di kolom komentar guys ya Oke Gue gak pernah coba guys sama sekali Sumpah, gue gak pernah nyoba Walaupun gue udah pernah mainin gameplay NFT apapun Gue gak pernah coba ya Buat tukar dari segi coin NFT-nya guys ya Ibaratnya disini gue bahas sambil HP-an Terus sambil main gameplay ataupun farming Cuma itu aja sih Yang gue bahas disini ya Oke gue bakal coba masuk aja di fiturnya langsung Yang namanya adalah kelas ya Kalau kalian pengen masuk untuk fitur kelasnya Kalian masuk aja di ransel Disini bakal ada fitur kelasnya Ini dia Nah disini ada warrior, ada ranger, dan ada elementalist Mungkin gue bakal bahas lagi aja ya Disini untuk yang tipe warrior Bakal ada berserker dan paladin Dan ketika kalian ibaratnya udah selesai Untuk dari segi pemilihan dari segi kelasnya Itu bakal ada tipe kelas lagi guys ya Yaitu gladiator sama crusader Untuk yang crusader ini Buat kalian yang udah masuk di kelas paladin Untuk yang gladiator ini Misalnya kalian udah masuk di kelas berserker ya Untuk di setiap skillnya itu berbeda-beda Kalau kalian pengen gue buka Ini ternyata kalian itu minimal Harus menaikkan skill talentnya Gue baru tau guys ya Soalnya disini sudah ada terteranya Yaitu adalah fire spiral tingkat 3 Untuk yang berserker ini adalah fire spiral tingkat 2 ya Untuk yang warrior ini spiral tingkat 1 guys Untuk firenya ya Dan juga ada fracture strikenya juga Dan untuk yang crusadernya juga ini sama guys ya Nah untuk yang paladin Gue udah pernah bahas Untuk yang paladin ini itu tipenya defender ya Disitu sudah ada statistik dari segi karakter kelasnya ya Itu dia Jadi ada attack, ada critical, ada HP, ada defense, dan ada dojo Nah untuk yang paladin ini Tipenya itu yang defense Jadi defensenya itu bener-bener 9 ya Bener-bener luar biasa banget Dan untuk skillnya ini ada knockbacknya juga tuh Kalian tinggal baca-baca aja Gue gak perlu bahas panjang kali libar Dan untuk selanjutnya disini bakal ada ranger Untuk yang ranger ini juga bakal ada 2 tipe kelasnya lagi Yaitu assassin sama pemburu Ataupun maxman ya Ataupun arcer ya Untuk yang arcer ini bakal ada skill yang namanya adalah Little chain Dan ada meteor showernya juga Disini juga ada jump shotnya juga Luar biasa banget Nanti untuk move speednya bakal nambah sekitaran 7% ya Dan ini ada durasinya ataupun cooldownnya itu selama 5 detik Untuk yang meteor shower ini buat mengurangi move speednya Oke ini mengurangi move speed ya Itu 7% juga selama 5 detik Luar biasa banget ya Ada kelemahannya masing-masing ternyata guys ya Kalau yang lethal chain ini buat damage sekitaran 363% ya Ini untuk damagenya Kalau yang untuk ranger ini juga beda lagi Nah kalau misalnya aja guys ya Ada double danger dan ada bow arrow Wow Jadi ada 2 tipe senjata yang bisa kalian pakai Kalau kalian baru pertama kali pakai kelas ranger ya Disini untuk statistiknya itu masuk ke critical ya Untuk yang attack sama doje ini lumayan juga Untuk yang defense itu agak turun sedikit sama HPnya guys ya Berarti terlalu minim juga untuk HP sama defensenya Tapi untuk criticalnya sama attack ataupun doje nya ini luar biasa Standard juga ya Ibaratnya ya sedang-sedang aja ya Untuk yang elementalis Untuk yang elementalis ini ada sage dan ada mage Nah yang sage ini biasanya tipenya itu support ya Biasanya sih Apa bedanya sih guys sage sama mage guys Untuk yang mage ini sama juga Oke ini knockback juga ya Untuk skill ion shock nya ya Untuk yang sage ini spirit echo nya ada knockback nya gak Oke gak ada Ini buat meningkatkan move speed nya juga Untuk yang rune show rune ini buat knockback Oh skill 2 nya ada knockback nya Oke luar biasa ya Untuk yang rune charger ini buat damage sekitaran 293% Oke ini gak terlalu gede juga Tapi untuk dari segi statistik HP nya ini lebih tinggi Disitu sudah ada tertanya guys ya Nah ini dia Jadi bakal ada kayak semacam limited weapon artifact nya Saat ganti profesi senjata akan diganti otomatis Kalau kalian ganti profesi Nanti otomatis dari segi senjatanya juga bakal ganti juga ya Ini untuk yang kelas elementalis Mage sama sage Untuk yang mage bakal ada wizard Dan untuk yang sage bakal ada bachelor Namanya bachelor guys Siapun gua baru tau sih Ada energy charger dan ada knollack nya juga Oke ini buat skill pasif nya Luar biasa banget Untuk yang wario skill pasif nya apa guys ya Oh ada freezing channel Buat menambah extra damage Wah luar biasa ya Ada yang namanya adalah battle surge Ini buat meningkatkan normal attack fase tingkat 3 Nah ini bakal meningkat untuk tingkatan damage nya Dan disini juga ada tingkatan efek repel nya juga ya Luar biasa banget Untuk skill nya bagus bagus sih Kalau mood gua ya Di setiap kelas nya Yang ada disini guys ya Entah itu dari segi ranger Elementalis Ataupun warrior Kalau mood kalian gimana guys Kalau misalnya kalian ada tambahan Ataupun yang lain Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar ya Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye bye Yay Yay ици направ hole two y y y Terima kasih.